Intro Saudara Bupati Indra Giri Hilir Muhammad Wardan Apresiasi kemerihan Pak Wai Ta'aruf dan pembukaan stand Bazar Pameran MTK Tingkat Kecamatan Pelangiran tahun 2023 Penampilan seni budaya silat dan penampilan tarian kolosal sambut kedatangan Bupati Inhil Muhammad Wardan Dan Ketua Tim Penggerak PKK Zulaikah Wardan di Kecamatan Pelangiran Bupati Muhammad Wardan yang turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kap Inhil Junaidi Ismail Bersama dengan sejumlah pimpinan OPD Pemkap Inhil hadir di Kecamatan Pelangiran Membuka secara langsung pelepasan Pak Wai Ta'aruf serta stand Bazar Pameran MTK Tingkat Kecamatan Pelangiran tahun 2023 Muhammad Wardan mengatakan pelaksanaan MTK di Kecamatan Pelangiran Menjadi MTK Kecamatan ke-13 dari 20 Kecamatan Sekabupaten Inhil yang digelar pada tahun 2023 ini Dirinya menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan LPTK Kabupaten Inhil Dan seleksi terbuka para kori-kori ahi yang akan berlaga untuk MTK tingkat Kabupaten hingga MTK tingkat Provinsi Riau Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip membawa putra-putri asli daerah Inhil Muhammad Wardan berharap pembinaan dan juga seleksi di berbagai jejang dapat dilakukan secara maksimal Dan juga efektif untuk prestasi yang optimal Hari ini saya berkunjung ke Kecamatan Pelangiran Dalam rangka pembukaan Musa Makhdolatul Burhan Tingkat Kecamatan Pelangiran yang diawali dengan kegiatan pawai Yang digabungkan dengan kegiatan kekepian DMAJ Plus Integrasi Dan Alhamdulillah dari 16 stun saya kunjungi keseluruhannya Dan Alhamdulillah masing-masing stun memang dapat menampilkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dan khususnya di masing-masing desa dalam rangka penyelanggaran kegiatan program DMAJ Plus Integrasi Dan bagus sekali dan saya mengharapkan tentunya kegiatan 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 DMAJ ini dapat dilaksanakan setahun Untuk beberapa tahun ini memang agak terhenti karena COVID-19 ya Tapi tahun ini sudah dimulai lagi dan tentunya masyarakat dapat menikmati, dapat mengunjungi masing-masing stun yang ada Dapat melihat bagaimana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa Termasuk dari kegiatan pelurahan Terutama dalam rangka menunjang program kegiatan kita, program prioritas kita dengan DMAJ Plus Integrasi Saya tentunya merasa senang, merasa langgang menampilkan ucapkan terima kasih Berapa camat, pulau desa, lurah, beserta seluruh jajaran Masa-masyarakat yang sudah mensupport, yang sudah memberikan dukungan dan bantuan Sehingga program DMAJ Plus Integrasi ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diperugamkan Dan bersama dengan ibu juga, insya Allah malam ini akan dibuka kegiatan musyawakah Tilaatul Quran, tingkat kejamatan pelaniran dan insya Allah tiga malam berkurut-kurut Harapan kita tentunya semua rangkaian kegiatan ini dapat terselenggara yang baik, sukses, lancar Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada pemerintah kejamatan pelaniran bersama dengan seluruh desa dan kelurahan Dan seluruh masyarakat kejamatan pelaniran Yang biasanya ketika saya membuka, diundang untuk membuka acara musyawakah Tuhan Ini biasanya MTK digandengkan ataupun bersama-sama dengan kegiatan bazar Tetapi untuk kejamatan pelaniran, saya pikir baru pertama ini saya menghadiri kegiatan musyawakah Tilaatul Quran Disandingkan dengan GPR BMIJ Jadi saya menyampaikan terima kasih Berasa bangga, tambah lagi ketika tadi menyaksikan ibu-ibu ketua tempera pegangkan desa dan kelurahan Menampilkan tari DMIJ yang sangat luar biasa MTK tingkat kejamatan pelaniran diikuti oleh 15 kafilah desa dan 1 kafilah kelurahan Berbagai potensi daerah, produk makanan olahan dan juga kerajinan ditampilkan dalam pembukaan stand bazar pameran Yang dibuka pasca pelaksanaan Pawaita Aruf Bupati Inhil Membatwardan pun turut mengapresiasi gelaran MTK kejamatan pelaniran Yang dijalankan gebiar DMIJ plus terintegrasi Yang memamerkan berbagai hasil pembangunan infrastruktur Yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa melalui dana desa dan juga alokasi dana desa Denny Arizal melaporkan